Ketika prewed itu mesti ada foto dokumentasi prewedding Gak ada Ada gak bahwa perkahnya itu mesti dandan Gak ada Berarti kalau menikah itu yang penting Yang penting saling mencintai ada pasangannya Diresti orang tua, selesai Hanya karena kita sibuk ya Sekali seumur Hindu Terus putih gaul yang bagus Cari mua yang paling the best Kati test food dan segala macemnya Itu yang bikin mahal Tambah mahal Duh kalau mau berapa stipendiumnya ya Maka cari pastur yang negosiasi Cari pastur kalau bisa Keluarga Saya promosikan ini, kalau pasturnya keluarga Pas sama keluarga sendiri minta bayaran Ada di bawah terkasih Ketika kita diajak untuk pemberkatan Rumah ini dan pemberkatan Di masa prapaskah, boleh festa ga? Boleh kan? Berarti di depan halal ya Ini bukan hari Jumat Ini pemberkatan rumah Saya ingin aja kita semua untuk mengingat Kenapa rumah itu perlu diberkati Apa ada setannya? Atau pemberkatan rumah itu pengusiran rom-rom yang mengganggu Atau pemberkatan rumah itu karena rumahnya belum lunas Kira-kira yang mana Bapak? Melindungi 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 dari Godaan-godaan Setan yang tertutup Tapi buat rom-rom sederhana Pemberkatan rumah itu bukan pengusiran setan Karena tidak ada rumah itu dibangun untuk setan Terus manusia menempati setannya suruh digusir Pemberkatan rumah itu kata-kata saja yang paling utama adalah Mengundang Allah hadil Maka yang pertama kali diingat Ketika memberkati rumah berarti kita mengundang Allah Saya akan ilustrasikan dengan undangan ini secara sederhana Bapak-Ibu hari ini kita yang datang ini undangan atau keluarga? Undangan Berarti kalau undangan bisa pulang Kalau keluarga bisa tinggal Betul? Sekarang kita akan ngajak Anda pernah jadi tamu Kita hari ini jadi tamu Mari kita perhatikan etika bertamu Tamu itu bisa diterima di berbagai kontak Ketua lingkungan umumnya Kalau bertamu diterima di teras Kenapa? Karena ketua lingkungan kalau datang Kalau tidak undangan pasti sumbangan Apa yang? Benar apa salah? Tinggal dilihat saja Kalau ketua lingkungan datang ke rumah tujuannya apa? Kan dua itu lah Kalau tidak undangan berarti sumbangan Betul atau salah? Ada gak ketua lingkungan datang berkunjung untuk mendoakan? Ada rumusnya seperti itu Yang kedua kita belajar Ketika menerima tamu Ada berbagai macam cara orang menerima Pertama adalah Mari kita perhatikan etika bertamu Etika bertamu adalah Kita pasti akan ketuk pintu Atau tekan bel Harapannya yang punya rumah datang Maka ketika sudah bertamu tergantung Tuhan rumahmu menyambut